Banyak yang belum tahu, ternyata inilah keistimewaan dan kegunaan dari keris jimatan Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris kecil yang berukuran jimatan ya Jadi orang sering nyebutnya jimatan saja Jadi banyak yang beranggapan bahwa keris jimatan itu dibuat ala kadarnya Atau cuma sekedar lempengan besi yang dibutuhkan keris atau apa gitu ya Jadi tidak seperti keris normal Nah, nanti akan saya bahas kira-kira keistimewaan keris jimatan itu apa Dan kenapa sampai ada keris jimatan ya Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, sebelum saya bahas tentang keris ini Nanti teman-teman akan melihat ya Saya tunjukkan detailnya bahwa ini memang dibuat dengan sangat istimewa ya Jadi untuk keris sendiri itu Dari segi ukuran itu ada 4 ya yang umum ya di dunia perkerisan ya Yang pertama adalah keris normal, berukuran normal Itu kisaran 30-39-40an lah Terus ada yang disebut corok Atau ukuran corok ya, keris corok Itu ukurannya di atas 40 cm atau keris besar-besar Itu disebut corok Nanti ada keris yang dibawah ukuran normal ya Keris agak kecil ya Biasanya dari 30 cm sampai ke sekitar 15 cm ya Nah, itu disebut keris patrem Jadi ukurannya lebih kecil Nah, yang lebih kecil dari keris patrem Biasanya ukuran sejengkal ya Sejengkal gini ya Atau 15 cm ke bawah Itu disebut ukuran jimatan Nah, ini adalah keris berukuran jimatan ya Kenapa ada keris berukuran jimatan Dan bahkan kadang-kadang ada keris ukuran jimatan Yang nilai maharnya itu Bisa lebih tinggi dari ukuran keris normal ya Kalau memang benar-benar istimewa Dan sudah terbukti istilahnya Isoterisnya, tuahnya, atau yoninya ya Nah, untuk keris jimatan sendiri Itu biasanya dibuat oleh seseorang Biasanya yang memang merasa lebih pede Ketika keris itu berada di dekat dirinya ya Dan memang tujuan dibuat keris jimatan Itu agar bisa dibawa kemana-mana Dan mudah disimpan ya Atau mudah disembunyikan Ada orang yang punya sebagai sikap ya Keris seperti ini ya Nah, untuk sisi isoteris sendiri Sebenarnya sama keris normal ya Dan bahkan mungkin kadang-kadang dibuat lebih ya Karena memang biasanya Lebih kekasih dayan Atau kebawaan untuk keris berukuran kecil itu ya Jadi contohnya keris ini ya Nah, ini berukuran kecil Sejengkal atau kurang jimatan ya Dan walaupun kecil Tapi ini dibuat dengan cukup teliti ya Desainnya atau rancang bangunnya itu sangat pakem ya Nanti teman-teman akan lihat detailnya Dan ini juga tempat lipat Ada besi, bahan pamor dan sorok bajanya ya Nanti akan kita lihat ya Dan ini memang cukup istimewa ya Pamornya sendiri kebetulan selewah Atau sisi satu dan sisi lainnya berbeda ya Dan pamor selewah sendiri itu memang lebih dikenal sebagai Istilah tolak balak untuk menjaga atau melindungi juga ya Nah, untuk lebih detailnya tentang keris ini Dan apa keistimewaannya Ini mari kita simak sama-sama Sekarang kita lihat detail bilah keris jimatan ini Dan sebenarnya apa sih keistimewaan dari keris jimatan Nah, ini adalah detail bilahnya ya Kalau teman-teman lihat ini rancang bangunnya Walaupun kecil Ini dibuat dengan sangat bagus ya Jadi sama dengan keris-keris normal pada umumnya Dan untuk materi bahannya pun Ini juga tosan aji ya Jadi besi dan ada bahan pamornya juga Dan ini juga dibuat dengan teknik tempa lipat ya Jadi walaupun kecil Sekali lagi Jadi ini memang dibuat dengan detail yang sangat luar biasa ya Kalau keistimewaannya sendiri Teman-teman pasti sudah tahu ya Karena memang keris ini yang jelas Bukan dibuat sebagai istilahnya senjata perang langsung ya Jadi keris-keris berukuran kecil seperti ini Ini lebih mengutamakan sisi isoteris Atau sisi tuah atau yoninya ya Dan biasanya ini memang dibuat khusus untuk tujuan tertentu Memang biasanya ada beberapa doa dan harapan ya Sama seperti keris besar ya Itu bisa dilihat dari dapurnya dan pamornya ya Jadi itu juga terlihat ya Nanti teman-teman akan lihat Itu pamornya selewah ya Jadi bolak-balik itu beda Beda pamor ya Dan di satu sisi nanti terlihat jelas teman-teman Bahwa ini adalah jenis pamor miring ya Jadi memang lebih ke Kawibawan atau ke Katikdayan ya Jadi seperti itu ya Memang umumnya untuk keris-keris jimatan Memang dibuat seperti itu Walaupun ada juga yang untuk pengasian Ataupun untuk karetkena Nah ini terlihat ya Jadi jenisnya ditempa miring ya Istilah pamor miring ya Khas keris-keris Dengan tua atau doa harapan Katikdayan atau Kawibawan ya Dan ini bagian ujungnya Sudah terlihat cukup propose ya Memang usianya agak tua Jadi keris jimatan pun sudah ada Sejak era dulu ya Ini kemungkinan besar dari era Mataram Islam Atau bahkan mungkin sebelumnya Nah mungkin itu saja dari saya Tentang keistimewaan dari keris jimatan ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Itu nanda tanyakanlah kepada para bijak yang bertapa Terhadap perilaku tulus ikhlas Mampu menahan hawa nafsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!